Dipersembahkan oleh And so Sally can wait She knows it's too late As we're walking on by Her soul slides away But don't look back in anger Don't look back in anger Don't look back in anger Ini memang Group bandnya Dan Amas atau gimana Pak? Ya Jadi kita ini punya group band Yang sebenarnya konsumsinya untuk kita-kita aja Oh oke Jadi setiap bulan sekali Kita tampil lah Di kantin sendiri Yang nonton juga karyawan sendiri Oke ini kayak dari karyawan untuk karyawan ya? Untuk grup Untuk grup Di sini kan ada Mungkin ada sekitar 2.500 karyawan Sinar Mas Di Sinar Mas ya? Oh oke Kalau dari Mas sendiri? Dari Mas sendiri hanya 104 lah ya Ini kalau saya perhatikan dari tadi kayaknya ini anak muda semua Kebanyakan Pak Cuma saya yang paling tua Ini jadi kepala suku ya? Pak Danie ini kalau kita bicara soal Dan Amas Mungkin bisa share sama kita ya Untuk tahun 2020 sendiri sebetulnya target Apa istilahnya tadi? Pinjaman yang akan disalurkan ya? Itu sampai berapa banyak sebetulnya? Tahun 2020 ini sebenarnya kita punya rencana Harusnya itu sampai dengan 2 triliun lagi Pak 2 triliun lagi? 2 triliun Tapi kita revisi sedikit lah Karena situasi mungkin Belum bisa kita Gapai semua ya 1 triliun lah Penambahan pinjaman disalurkan Itu situasi seperti apa yang dimaksudkan? Kembali lagi ke konsep awal Bahwa kita ini kan Pinjamannya produktif Pak Nah tentu harus ada offline ya Oke Nah karena cabang kita juga di tahun ini Kita hanya mau buka 3 Nah kemungkinan tidak sempat lagi untuk Menggarap ekosistem-ekosistem peminjam itu Oh oke Nah target untuk mencapai Apa pinjaman yang tersalurkan sampai 1 triliun itu Itu salah satu caranya adalah tadi Ya kan kita sudah punya 22 Dengan tambah 3 kan sudah punya 25 Jadi kalau setiap cabang menghasilkan 40 miliarnya Sudah cukup kan gitu Pak Oh oke Oke dikalikan dengan jumlah cabangnya Pak Dhani ini kalau kita bicara soal perusahaan Merganisasi gitu ya Mungkin bisa share juga sama kita Bagaimana cara Pak Dhani memimpin perusahaan Mungkin ada filosofinya Mungkin ada tipsnya Ini memimpin karyawan Apalagi kebanyakan adalah anak muda Dan Bapak paling tua sendirian disini Ini bagaimana sebetulnya Ya sebenarnya Sederhana aja sih Pak Apa yang kamu suka Kamu kerjakan Apa yang kamu suka Kamu kerjakan Itu aja sih sebenarnya Itu aja Tapi kalau yang disuka gak sesuai dengan Keinginan pimpinan gimana Kita hanya mengarahkan aja Kita mengarahkan ini loh Ini loh yang harus Kamu kerjakan tuh harusnya kamu suka Yang kamu suka ya harus kamu kerjakan Jadi pada awalnya Ya namanya anak-anak muda gitu loh Pak Kita arahkan kalau misalnya Oh ini dari etika kurang baik Kita tegur Bahkan tegur langsung pun Saya sering tegur langsung Langsung ya Kita langsung gak perlu takut lah Kita sudah ngalamin seusia dia Dia kan gak pernah ngalamin seusia saya Ini asam garamnya lebih banyak Lebih banyak Tapi ini sebetulnya Saya sempat ngobrol juga sama Pak Dhani Ada hal-hal yang menarik sebetulnya Dengan generasi milenial ini sebetulnya Ketika mereka ngelamar Banyak pertanyaan-pertanyaan yang agak unik Sebetulnya Ya gak pernah saya dengar Pak Gak pernah dengar Saya dengar Oke Kan karakternya agak berbeda Iya Karakternya agak berbeda Ini kalau saya lihat juga Kebanyakan pakai kaos disini Betul Pak Itu memang kebijakan dari perusahaan Sebenarnya bukan kebijakan Tapi Tapi karena setiap kali yang Kebetulan saya interview karyawan itu Pertanyaannya begitu Pertanyaannya gimana maksudnya? Boleh gak saya kerja pakai kaos? Wah saya pikir yaudahlah kita kasih kaos aja Kalau gitu supaya dia nyaman kan gitu Oh oke Artinya kenyamanan Karyawan itu juga sangat diperhatikan Harus Pak Harus diperhatikan Selain soal busana kaos ini Ini saya lihat Tapi memang semuanya bajunya warnanya hitam ya Kebanyakan ya Ada yang Tapi semuanya itu adalah Sebetulnya seragam dari danabas Seragam Pak Oke Nah selain soal kaos Ada hal-hal unik lain gak sebetulnya Pak? Jam kerja Jam kerja Jadi kadang-kadang anak muda ini juga Boleh gak saya masuk Jam sekian pulang jam sekian gitu Yang penting saya kerja cukup Cukup dalam artian jam kerjanya? Jam kerjanya gitu Dan target apa yang dikasih Saya kerjakan Jawaban Bapak? Ya kita Dulu saya gak pernah mau Dulu gak mau? Gak mau Karena kan kita Jaman kolonial Pak Di milenial ya saya jadi mau Ya terserah kamu lah Yang penting Saya tanya kamu beres Dan itu yang ditanyakan mereka pada saat interview Apakah saya boleh bekerja dengan menggunakan kaos? Betul Apakah saya boleh pakai sepatu sneaker lah? Cat gitu Boleh juga Boleh juga? Itu tadinya boleh karena terpaksa karena kebanyakan milenial atau gimana? Bukan Pak Jadi kalau kita menurut pendapat saya Kalau misalnya kita masuk ke satu komunitas Kalau kita sendiri yang beda jadi kita yang salah Oke Bagus kita ikut aja Oke Kalau kita yang beda sendiri jadi abnormal ya? Abnormal kita Mereka yang normal Padahal mereka yang abnormal Pak Padahal ini punya pengalaman yang cukup banyak sebetulnya Sebelumnya pernah di perbankan ya Kemudian di fintech Dan bertemu dengan begitu banyak Generasi milenial Apa perbedaan yang paling signifikan di luar mungkin Mereka senang menggunakan sneakers Menggunakan kaos untuk bekerja Ada gak hal unik lain yang membedakan antara Generasi milenial dengan generasi kolonial misalnya Yang sangat mendasar Perbedaan yang saya rasakan yang sangat mendasar Kalau di tempat kolonial dulu Pak Itu tata keramanya nomor satu Tata kerama nomor satu Kalau di milenial ini tata kerama Nomor dua Tidak ada Tapi? Memang tidak ada Pak Tapi kalau bekerja Kalau dulu selalu minta petunjuk Kalau sekarang enggak Dia enggak pernah minta petunjuk Tapi bagaimana dia menjalankan? Dia langsung Kita kasih semacam buku panduan Mereka langsung bisa bekerja sendiri Jadi kita enggak usah tahu Dari mana dia dapat Dari mana dia tahu Tapi hasilnya seperti ini Dia bisa serahkan ke kita Dan hasilnya sesuai dengan harapan? Pasti Pasti? Pasti Oke Boleh dong kalau itu salah satu kelebihan Generasi milenial disebutkan? Ya memang itu yang membedakan Nah Sebagai generasi kolonial Ada kesulitan enggak sebetulnya Bagi Pak Dhani Berbaur misalkan Terus berkomunikasi dengan mereka Atau semua berjalan secara alamiah? Kalau alamiah tidak Jadi harus dibuat Pak Kita harus yang generasi yang kolonial ini Itu harus punya Asisten lah Yang menjembat Tani ke bawah Oke Nah tapi asisten ini juga Enggak boleh milenial Enggak boleh kolonial gitu Jadi ada middleman Middleman Kalau kita ngobrol sama dia Nanti biar yang dia nyampein ke bawah Tapi itu tidak menutup Apa namanya Kemungkinan Pak Dhani Tadi sampaikan Kalau menegur bisa langsung saja Bisa Artinya berkomunikasi juga dengan Harus Pak Karyawan-karyawannya yang glenial Harus Kenapa begitu? Harus Karena biar bagaimanapun Ya sekali lagi Umur kan gak bisa dibohongin Pak Mereka boleh Boleh pinter dalam satu hal Tapi banyak hal yang mereka harus pelajari Apa itu dia Apa yang menurut Pak Dhani itu Paling penting Untuk harus dipelajari oleh generasi milenial Etika itu nomor satu Karena jangan lupa Dalam satu organisasi Atasan itu yang menilai kita Jadi kita ini tidak boleh menilai atasan kita Kita tidak boleh mengatur atasan kita Kita hanya boleh mengatur diri kita sendiri Tapi atasan kita itu boleh mengatur kita Apa yang membuat generasi milenial itu merasa Bahwa ini adalah tempat kerja yang saya cari atau sesuai Sehingga mereka bertahan mau di situ Seharusnya begini Seharusnya begini Pak Pertanyaannya itu kan maksudnya Bapak kan Apakah saya bekerja di sini tepat? Nah seperti itu kan Nah seharusnya ini Kalau kita tanyakan ke mereka Itu mereka harus lihat Contoh dari yang pernah bekerja di lingkungan ini Itu gak pernah ada yang singkat Tidak pernah ada yang singkat? Selalu panjang Oke Kalau yang singkat mereka pindah ke tempat lain Itu nanti setiap berapa saat dia pindah lagi Berapa saat pindah lagi Sementara temannya yang masih di sini Itu karyanya akan ada Oke Poinnya adalah Kenyamanan bagi karyawan itu penting bagi Pak Dari Betul Kita jeda sebentar Kita akan lanjutkan di segmen berikut Pemirsa jangan kemana-mana Kami segera kembali Kami segera kembali